Intro Sebuah program gebiar diskon pupuk digelar oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia Holding Company untuk para petani, salah satunya petani di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan di Gudang Pupuk Penyangga atau GPP Purworejo ikut Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, baru-baru ini. Sebanyak 5.000 kupon dibagikan kepada para petani dan mereka bisa membeli pupuk non-subsidi dengan harga murah yakni dari harga 450.000 rupiah bisa dibeli dengan harga 270.000 rupiah dengan mendapatkan 1 sak pupuk urea dan 1 sak pupuk NPK. Gebiar diskon pupuk juga menjadi semarak dengan disediakannya sejumlah hadiah menarik bagi para petani yang datang dan membeli pupuk diantaranya 5 unit TV 32 inch 5 unit sepeda gunung 5 unit handphone 25 unit farmjet pompa sprayer 13,8 liter 10 unit kipas angin 50 tumbler besar 2 liter dan 100 pik kolaj Gebiar diskon pupuk dibuka langsung oleh Direktur Utama Pupuk Sriwijaya Palembang, Dahoni Kotob dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Hadi Sadsila Ketua KTNA Kabupaten Purworejo Yogo Trianto dan sejumlah pejabat lain di Pupuk Indonesia Holding Company Purworejo ini kan salah satu kabupaten yang penghasil padi cukup banyak hampir 300 ribu ton dari 9 juta ton yang dihasilkan hampir 10 juta ton yang dihasilkan di Jawa Tengah jadi ini menjadi perhatian daripada kami Pupuk Indonesia yang tentu menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri BUMN untuk segera memberikan dukungan kepada para petani yang sudah memasuki musim tanam kira-kira itu sih alasan kita kenapa Purworejo Purworejo salah satu selain beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah dan juga ada program-program lain yang tentu di provinsi lain jadi ini mungkin salah satu program gebiar diskon yang baru kita jalankan untuk saat ini sambil menunggu lancarnya pupuk subsidi di penyalurannya karena sekarang berat stok cukup nah ini yang perlu di ini rekan-rekan media ya stok kita tersedia sepenuhnya di gudang cukup seluruh gudang kan stok yang untuk pupuk subsidi dan distributor juga sudah menerima dari dinas dari bukti sudah keluar SK nya gitu jadi ini proses penyaluran sampai ke pengecer, pengecer ke petani petani silahkan langsung menepus pada para pengecer itu sudah proses memang tidak semua subsidi itu memenuhi kebetulan tapi ada yang koparsial gitu ya kita 9.000 ton ya yang 7.000 nya yang 5.000 nya yang itu setahun tahun 2004 kalau yang tahun 2023 kan kita 12.000 koreanya turun, turun 12 sekarang 9 yang 29 sekarang 5 makanya tadi saya sudah sampaikan titip ke pukul Indonesia kuota subsidinya itu kan titipkan saya untuk pemerintah kurangnya ya 12.000 kurangnya 9 sekitar kebutuhannya berapa pak? sayuran 10 1 tahun 1 bulim kalau lama ini belinya berarti yang subsidi atau non subsidi mencuri kenapa yang gak bukan gak cukup yang bergerak harapannya popok bergerak dari bayan Widarto Bagelian Channel melaporkan selamat menikmati